Assalamualaikum, halo teman-teman, aku Nashwa. Kembali lagi di 5 to 7 Minute, ini langkah kamu buat bawa perubahan. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Lancar terus ya puasanya, buat yang hobinya ngemil, tahan-tahan dulu ya. Nah, teman-teman, hari ini aku bakal ngebahas topik yang gak kalah seru dari segmen-segmen sebelumnya. Topik kali ini adalah Al-Quran sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Al-Quran itu adalah kitab suci yang paling istimewa banget bagi umat muslim di dunia. Al-Quran dapat menyelamatkan musya dari kesengsaraan baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran juga mengandung banyak banget menggizat. Al-Quran diturunkan kepada nabi yang spesial banget, yaitu Nabi Muhammad SAW. Al-Quran juga sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu. Allah SWT berfirman dalam Quran Surah Al-Qiyama ayat 17-18. Sesungguhnya atas tanggunganmu, kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, ada nih satu kutipan dari buku kedahsyatan membaca Al-Quran, Karangan Amirullah Syarbini. Firman-firman Allah itu tadi diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berkala dan melalui perantara Malika Jibril. Siapa pun yang membacanya akan mendapatkan pahala. Di dalam Al-Quran ini diawali surat Al-Fatihah sampai dengan surat Anas. Jadi, karakteristik Al-Quran itu adalah firman Allah yang diberikan sebagai petunjuk bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Kandungan di dalam Al-Quran merupakan pelengkap dan penyempurnaan ajaran-ajaran sebelumnya. Nah, teman-teman di rumah ingat nggak pelajaran pas SD tentang kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Quran? Nah, yang tahu? Coba komen dari bawah apa aja kitab-kitab terdahulu yang turun sebelum Al-Quran. Nah, ayat Al-Quran yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW adalah Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5. Lanjut nih teman-teman, pada masa Rasulullah SAW, banyak banget peristiwa dan kejadian yang bersambutan dengan proses turunnya Al-Quran. Ada pernah satu sahabat bertanya, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus? Nah, ternyata jawabannya adalah kita itu harus mengamalkan Al-Quran di kehidupan kita sehari-hari karena Al-Quran adalah keduman hidup manusia. Al-Quran itu nggak hanya dibaca, nggak hanya dihapal, tapi juga diamalkan isi yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Kita yang mendapatkan pahala dari membaca Al-Quran itu nggak hanya cuma satu loh. Jadi, Rasulullah SAW bersabda, darang siapa yang membaca satu huruf akan mendapat satu kebaikan, dan dari satu kebaikan tersebut akan dilipat gendakan menjadi sepuluh kebaikan. Aku tidak mengatakan Al-Qlamim sebagai satu huruf, akan tetapi Al-Qlamim satu huruf, Al-Quran satu huruf, Mim satu huruf. Hajir riwayat buhori. Nah, bayangin guys, sehari kita baca satu halaman. Apalagi di Ramadan yang penuh dengan keberkahan itu, kita hatamun satu Al-Quran 30 jus dalam sebulan. Masya Allah banget kan guys, nggak kebayang seberapa banyak pahala yang bakal kita dapatiin. Kemujizatan dalam Al-Quran terletak dalam janji Allah yang akan menjamin dengan dirinya sendiri untuk memilhara dan menjaganya. Keindahan susunan gue bahasa yang terdapat dalam Al-Quran tidak dapat ditandingi manusia apapun. Jadi, manusia manapun tidak akan menandingi susunan-susunan di dalam Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan pada suatu masa yang gemilang banget. Syekh Muhammad Abdul menjelaskan bahwa dari masa itu terdapat banyak-banyak ahli-ahli sastra dan juga ayah-ahli pidato. Namun, nggak ada satupun orang yang mampu menandingi Al-Quran. Bahkan mereka sampai mengesalah. Sesungguhnya, benar bahwa Al-Quran adalah menjizat. Telah berlalu masa yang panjang, telah berganti datanya sastrawan angkatan demi angkatan. Tapi, tidak seorang pun yang dapat menandinginya dan menjawab tantangannya. Semua kembali dengan tangan hanpa karena memang lemah dan tiada daya. Itu tadi topik yang udah gue bawain kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Semangat puasanya. Semoga teman-teman bisa nyelesaikan puasa di Ramadan kali ini dengan penuh keberkahan. Terima kasih udah menonton. Sampai jumpa kembali. Aku tutup. Sekian dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.